Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya untuk melanjutkan pembahasan modul 50 BAPE PSTOPI Korea sekarang kita masuk BAPE 47 ya semuanya kawan-kawan BAPE 47 apa isinya ini nanti BAPE 47 yaitu asuransi ya mantep ngomongnya asuransi oke sebelum kita masuk ke pembahasan sebelum kita masuk ke pembahasan modulnya silahkan subscribe dulu komen, like, share, dan segala macam nanti ya oke tapi yang penting subscribe dulu biar kita makin rajin bikin kontennya ya oke gak perlu berlama-lama karena pembahasan kita nanti lumayan panjang jadi kita langsung saja masuk di judulnya BAPE 47 Cang Hega Balseng Hamion Bosang Gem To Patel Swiste Cang Hega Balseng Hamion Bosang Gem To Patel Swiste disini ada kata D ini diartikan katanya ya katanya bisa menerima kompensasi bosang gem atau uang ganti rugi jika mengalami atau jika dinyatakan janghe cacat bisa menerima kompensasi jika dinyatakan cacat atau mengalami cacat oke ya nanti kita pure bahas apa namanya itu asuransi ya ada nanti ada 8 asuransi yang kita bahas tapi kita bahas secara singkat saja lanjut di gambarnya ada 4 gambar disitu yaitu yang pertama ada jilbyong jilbyong ini penyakit sakit penyakit terus sanghe cedera atau sakit cedera janghe cacat cacat tubuh sameng mate alias modiar masuk peti oke ya kita langsung saja ke jongbo dulu nanti untuk dewa yonser nanti dulu ya biar alurnya nyambung kita langsung ke jongbo jongbo nya iya ini dia hmm nanti kita total akan membahas 8 asuransi dan yang pertama kita bahas disini adalah wikuk in genro caconyong satipohom 4 asuransi utama bagi pekerja asing jadi ini yang punya pekerja asing ya asuransi di korea untuk pekerja asing maksudnya gimana ya nanti kita bahas satu persatu yuk yang pertama yaitu kita besarin saja ya set nanti kamu apa dirangkum masing-masing ya atau dihafalin secara langsung begini yang pertama julguk mangki bohong apa ini asuransi pulang habis kontrak untuk mendapatkan tunjangan penyelesaian kontrak maksudnya gimana begini aja kita bikin simple saja ya kalau kamu selesai kontrak kamu dapat duit itu aja udah kamu dapat tunjangan tunjangan habis kontrak kalau kamu mau pulang intinya begitu ya 3 tahun misalkan selesai kamu mau pulang ini nanti kamu dapat asuransi ini khusus orang asing ya pulang ke negara asal kalau orang korea gak mungkin punya lah jelas ya untuk asuransi yang pertama asuransi pulang habis kontrak untuk mendapatkan tunjangan penyelesaian kontrak sama dengan dapat duit selesai kontrak pulang dapat duit udah gitu tapi yang minimal satu tahunnya terus yang kedua yang kedua ada bojeng bohong iya ini dia bojeng bohong apa itu bojeng bohong bojeng bohong adalah asuransi jaminan untuk membayar tunggakan gaji maksudnya gimana kalau gajimu ditundak sama perusahaan kamu gak dapet gaji kerja 2 bulan gak dibayar terus kamu protes kamu klaim klaimnya ke asuransi ini gitu lah tapi kamu bikin dulu asuransinya ya asuransi ini maksimal menjamin gajimu senilai 2 juta won kamu bikin sendiri asuransi ini gak dibikinin dari perusahaan ya oke jelas kamu andainya kamu kerja 2 bulan 3 bulan gak digaji terus kamu datang ke asuransi ini ini saya lapor nih gaji saya gak dibayar nih begini 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 secara singkatnya seperti itu bojeng bohong asuransi jaminan untuk tunggakan gaji jelas saya rasa jelas suluh suluh kurang jelas apa lagi coba terus yang ketiga guigubiong bohong maksudnya apa ini asuransi pembiayaan pulang ke kampung halaman jadi kalau kamu mau pulang kamu dapat duit ini tapi duit ini tapi duit ini kamu bayar dulu di muka maksudnya gimana ini dia ini di dalam tabel di dalam tabel ini wah ini dia kerek 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 ini kamu bayar asuransi ini ketika kamu nanti masuk di Korea ini kurang lebih 3 bulan kalau gak salah jadi selama 3 bulan kamu harus membayar asuransi ini negaramu mana Indonesia kan Indonesia itu di baris paling atas ini dia Indonesia kamu bayarnya ini 400 ribuan duit ini nanti balik ke kamu ketika kamu pulang kampung beli tiket paham ya jadi kamu baru masuk Korea kamu nanti disuruh bayar ini pakai duitmu lah nanti mau pulang duitnya dibalikin paham ya ini kita 400 ribu ini negara lain ada yang 500 ada yang 600 kita 400 ribu terus yang keempat ada sang hebohom apa ini sang hebohom yaitu asuransi penyakit penyakit maksudnya gimana ya asuransi ini dibayar oleh pekerja asing sendiri atau nanti keluarga pekerja asing bisa mendapatkan uang asuransi jika ada cacat atau meninggal dunia dengan alasan penyakit atau kecelakaan di luar kecelakaan kerja jadi kamu mengalami sakit atau kecelakaan ya tapi semuanya konteksnya di luar pekerjaanmu di luar misalkan lagi main tabrak mobil gitu kan atau kamu keluar terus kena penyakit gitu kan jajan gak jajan aneh-aneh kena penyakit aneh-aneh itu kan itu kan di luar jam kerja lah intinya ya jadi kamu bikin asuransi ini oke jelas ya jadi yang pertama tadi yaitu culguk mangi ini yang ini mana sih nah ini yang ini culguk mangi satu untuk kontrak kerja selesai bojeng bohom dua kalau ada tunggakan gaji terus guguk piong kalau kamu mau pulang kampung dapet duit tapi ya kamu dari duitmu sendiri terus yang keempat ada sang hei bohom asuransi kecelakaan atau penyakit di luar jam kerja inget-inget ya di luar jam kerja itu dia empat asuransi utama untuk pekerja asing jadi orang korea gak punya yang punya kamu jelas ya kalau jelas kita next ke asuransi berikutnya asuransi apa ini ada empat lagi ini asuransi ini ada empat lagi asuransinya ini dia nah tuh lihat ada empat ya ada empat disini ini asuransi apa iya kita bahas sang hei salih bohom empat asuransi utama di korea iya untuk orang asing iya untuk orang korea ya orang asing juga punya orang korea juga punya tapi nanti ada yang gak punya orang asing ya yang pertama ada gonggang bohom ini dia gonggang bohom gonggang bohom artinya asuransi kesehatan asuransi kesehatan buat apa ya jelas lah namanya juga kesehatan anggap saja disini BPJS gitu kan BPJS kesehatan ya untuk berobat ya untuk medical check up setahun sekali nanti kita akan dapat medical check up ya kan jadi kita bayar asuransi ini untuk ya tiap bulan untuk nanti kita perlukan dalam hal-hal yang medis lah seperti itu gak terlalu mahal asuransi ini paling berapa puluh ribu lah gak mahal kalau dibandingkan dengan gajimu yang besar nanti ya intinya itu untuk keperluan segala urusan yang kaitannya dengan kesehatan jelas ya ini orang korea punya orang asing juga punya gonggang bohong namanya terus sanobjehe bosang bohong atau biasa disebut sanje bohong apakah ini asuransi kecelakaan kerja nah tadi kan ada yang di luar kerja sekarang ada yang kecelakaan kerja di dalam jam kerja atau pada saat bekerja jadi kebalikannya yang tadi asuransi yang sanghe ya jadi sanghe di luar sanje di dalam maksudnya luar kerja dalam kerja jadi ini nanti perusahaan ya yang menanggung apabila kamu dapat kecelakaan ini akan cacat atau apa sakit atau apa yang urusannya dengan pekerjaan berarti nanti kamu dapat asuransi ini seperti itu biasanya sih untuk menjamin kayak gajimu selama tidak bekerja kan kamu misalkan kecelakaan terus gak bisa kerja selama 2 bulan nah nanti 2 bulan gajimu ditanggung sama asuransi ini seperti itu jelas ya terus untuk biaya rumah sakit juga pengobatan dan lain-lain nah ini sinkron sama sang gonggang bohom tadi terus yang ketiga ada gugmin yonggem bohom ini dia hmm duing 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 apa ini gugmin yonggem bohom asuransi pensiun nasional pensiun berarti kita berhenti kerja dong kalau di Indonesia kita bisa sebut sebagai BBJS ketenaga kerjaan kalau zaman dulu jam sostek jam sostek atau BBJS ketenaga kerjaan ini nanti tiap bulan gajimu dipotong nah ini ini semakin besar gak apa-apa ini potongan ini karena semua duitnya nanti balik ke kamu jadi misalkan gini simulasinya ya simulasinya gini kamu tiap bulan dipotong 100 ribu gajimu dipotong 100 ribu nanti perusahaan juga membayar 100 ribu sama jadi kamu 50 perusahaan 50 50-50 persen maksudnya 100-100 berarti setiap bulan kamu mengumpulkan 200 ribuan tanpa kamu sadari itu ya nanti tau-tau 3 tahun selesai kontrak kamu cair duit ini gede tapi ada catatan tersendiri asuransi ini dicairkan ketika kita sudah meninggalkan Korea alias kita sudah di rumah di Indonesia asuransi ini baru bisa cair namanya Gukmin Nyonggem Pohom atau biasa disebut Gukmin kita bahasa bahasa di sana sehari-hari Gukmin intinya adalah asuransi ini setiap bulan kita bayar perusahaan juga bayar buat kita nanti kita pulang selesai kontrak di kampung halaman duit ini cair seperti itu prosedur-prosedur nanti disana kamu paham oke ya Gukmin Nyonggem terus yang keempat nah ini ini Goyong Pohom asuransi employment asuransi pekerja ini sih untuk orang Korea kita sebagai orang asing tidak dapat ini ini untuk orang Korea jadi tidak perlu saya bahas ya yang intinya buat orang Korea untuk menstabilisasi pekerja lah oke ya jelas ya jadi total kita nanti ulas sebentar ini asuransi di Korea ada 8 4 untuk orang asing 4 untuk orang asing ya orang Korea tadi penjelasannya sudah silahkan nanti diulang-ulang ya penjelasannya kalau belum paham dibikin simple saja gak usah ribet-ribet yang penting kamu hafal kosa katanya oke ya bisa dilanjut kalau kita sekarang kita ke Dewa Il ya ini dia hmm Dewa Il percakapan antara Monica dengan Tuan 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 mom comote badannya gimana tuan badannya gimana maksudnya keadaannya ya mani banyak johah bagus joso menjadi banyak menjadi bagus dalam kurung membaik neil besok neil imion besok tui won keluar RS hal sui T T katanya katanya bisa keluar RS besok naik ngesok jika besok dahengida dahengida syukurlah 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 gerontek ngomong-ngomong biong-ngomong rumah sakit bi biaya biaya rumah sakit mani banyak nawaci keluar keluar banyak dalam artian mahal biaya rumah sakitnya keluar banyak mahal ania enggak gonggang bohong tadi itu asuransi kesehatan isoso karena ada karena ada asuransi kesehatan saya enggak kebodah daripada yang saya pikirkan atau daripada perkiraan saya jok kenawaso jok da jok sedah sedikit keluarnya sedikit daripada yang saya pikirkan jok mal oh iya serius cius ah yang bener kwen 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 kuk jong ene kwen kuk jong ene berarti enggak perlu khawatir ya gitu kan kuk jong khawatir kwen janda enggak perlu dikhawatirkan terus itu kuk jong kuk jong khawatir joso juda memberi memberi kekhawatiran maksudnya mengkhawatirkan so karena berarti karena mengkhawatirkan kum makasih makasih ya udah mengkhawatirkan aku jie ini monika sama tuan ada ada jie jie nya mungkin ya terus keronte 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 emeng emeng tapi yope di samping itnen yang ada yang ada di samping wanja pasien berarti pasien yang ada di samping ilhadaga ketika bekerja daca nanti teruka genera bukji gong dan ini genera bukji agen kesejahteraan bekerja esok dari biaya rumah sakit terang dengan wolgeb gaji jodde katanya diberi katanya diberikan gaji dengan biaya rumah sakit dari agen kesejahteraan bekerja kemudian kerigo janghega balseng hamion jika dinyatakan cacat bosang gem kompensasi badan menerima rilsu bisa dekatanya katanya bisa menerima asu eh kompensasi jika dinyatakan atau mengalami cacat jadi cerita pasien sebelah ya oke ya persakapannya kelap rumusnya cuman cuman ini apa namanya dek dek ini untuk kata kerja kata sifat artinya katanya jirene ya jarene katanya itu kok cuman buang da tempelin nah kita langsung pasang saja ke ke yang sepnya disuruh pakai dek nah ya wolgeb ini nomor 1 wolgeb gaji mani banyak bata menerima ini dibuang diganti dek berarti wolgeb mani bata dek katanya menerima banyak gaji kayak gitu katanya menerima banyak gaji jelas ya jelas 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 oke gampang ya gampang banget terus yang nomor 2 bohom rio bohom rio biaya asuransi olas soyo naik ininya buang ganti dek berarti bohom rio ga olas dek katanya naik biaya asuransinya atau biaya asuransinya katanya naik terus yang nomor 3 swing nah ini gugmin tadi apa gugmin pensiun gugmin yonggem neda membayar goit so sedang sedang membayar gugmin sedang membayar biaya pensiun o nya buang ganti dek berarti gugmin yonggem negoi tek katanya sedang membayar asuransi pensiun nasional terus yang nomor 4 oje kemarin yop samping gongjang ee di pabrik buli nasoyo kebakaran oyonya buang ganti dek katanya kemarin eh sorry sorry kemarin pabrik samping di pabrik samping katanya kebakaran atau eh katanya kemarin pabrik samping kebakaran ya kayak gitu tau deh bakaran atau enggak ya oke yonsep sudah yonsep il berarti sekarang kita ke de woi hup 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 nah ini dia tuan eh ini siapa sih oh ini sajang sama tuan ya ini tuan eh iya ini sajang tau kalian ini mau ngapain mau pulang kampung pamitan ya mau pamitan ini si tuan si tuan si tuan tuan gedungan selama ini selama itu goseng mana so terima kasih atas kerja kasusnya di jawab gedungan selama ini terima kasih sajang nim pak bos iya pak bos selama ini saya juga mengucapkan terima kasih culguk manggi bohong culguk manggi bohong tadi apa asuransi pulang habis kontrak biaya gitu jadi kita penyelesaian kontrak irang dengan guikuk biom bohong apa tadi biaya pulang kampung asuransi biaya pulang kampung jadi selesai kontrak pulang kampung tong jeng rekening dorowaci masuk apakah sudah masuk ke buku tabungan biaya pulang kampung dan asuransi habis kontrak neya sincong hejusyoso karena sudah meregistrasi atau mengendaftarkan kamsahamnida terima kasih ikon ini tejikem pesangon caek sisa atau selisih ini sisa pesangonnya dan ikon ini son mulia hadiah hurih dapat hadiah son mulia wah dia terheran heran ya dapat hadiah bumonim keso orang tua pion can pion canda kata dasar pion canda kurang enak beda kurang enak badan alias sakit tapi sopan bentuknya pion canesi damyonsok saya denger saya denger ortu lagi gak enak badan hangguk hongsam indi ginseng kemerah korea gonggang jawa bagus untuk kesehatan sakit bos makasih banyak bos aduh bosnya perhatian banget ya mau pulang aja dikasih ginseng buat ortunya jarang-jarang bos kayak gini ya ngimpi lu ngimpi oke percakapan aman rumusnya ini nih rumusnya ya damyonsok set artinya saya dengar saya dengar terus yang kedua E atau G jodha bagus untuk bagus untuk oke ya kita pasang dong udah rumusnya udah kita pasang di yonsep disuruh pakai ini damyonsok artinya saya denger berarti ojek kemarin tuan-tuan saya ingin ulang tahun niat soyo ya ulang tahun kemarin tuan ulang tahun nah disini saya ingin liat oyonya buang ganti damyonsok berarti saya dengar kemarin tuan ulang tahun gitu ya saya dengar kemarin tuan ulang tahun terus nomor dua ojek kemarin tuan-tuan apa so sakit oyonya buang ganti damyonsok hmm berarti katanya kemarin tuan sakit ya katanya saya air kok katanya sih jadinya sih ih saya dengar saya dengar tuan sakit kemarin ya terus nomor tiga tuan kegu gongjang pabrik mebel esodi ilhago iso sedang bekerja oyonya guang ganti damyonsok berarti saya dengar saya dengar tuan saya dengar tuan sedang bekerja di pabrik mebel jelas kan apa kecepatan enggak loh enggak kecepatan ya lebih cepat lebih baik terus nomor 4 tuan bohong gem asuransi mani banyak batas saya nerima oyonya buang ganti damyonsok berarti saya dengar tuan menerima banyak asuransi oke finish ya finish saudara saudara pembahasan bab 47 ini lumayan panjang ya karena asuransi memang pembahasannya lumayan panjang oke ya terima kasih atas perhatiannya pembahasan modul 50 bab 47 hari ini selesai kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di capri atau apalah nanti subscribe dulu share komen like pokoknya bantu channel ini untuk semakin berkembang nanti tak bikin banyak video-video yang lain rumus-rumus dan lain-lain nanti di 60 bab saya akan ambil juga oke terima kasih atas perhatiannya sampai bertemu lagi dengan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh annyeonghaseyo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati